Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alvira Priona Liza Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hanka Saya ingin memenuhi tugas akhir semester saya Yaitu membuat video pembelajaran kutipan dan daftar pustaka Bagi kalian yang belum memahami apa itu kutipan Apa itu daftar pustaka Kalian bisa banget nonton video ini sampai akhir Supaya kalian bisa memahami apa itu kutipan dan daftar pustaka Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua ya Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kutipan secara singkat Di sini ada dua pengertian kutipan Yang pertama pengertian kutipan menurut para ahli Dan yang kedua pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut para ahli, kutipan adalah bagian dari pernyataan Pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain Atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain Untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri Lanjut, di sini ada fungsi kutipan Fungsi kutipan yang pertama yaitu kegiatan mengutip dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah Di sini, tujuan kutipan yaitu yang pertama landasan teori Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapih dan sistematis tentang variable-variable dalam penelitian tersebut Dan yang kedua, penguat pendapat penulis Yang ketiga, penjelasan suatu urayan Dan yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu Di sini, tentu kutipan mempunyai manfaat Manfaat penggunaan kutipan yaitu untuk menegaskan isi urayan Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas Dan yang terakhir, untuk mencegah plagiat atau plagiarisme Kita lanjut Nah, di sini ada jenis-jenis kutipan Jenis kutipan dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama, kutipan langsung Dan yang kedua, kutipan tidak langsung Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari pendapat orang lain Secara lengkap dan sesuai dengan teks asli Jadi kutipan langsung itu kutipan yang tidak dapat diubah Jadi harus sesuai dengan teks yang aslinya Sedangkan kutipan tidak langsung Yaitu kutipan yang diambil dari pendapat orang lain Dan hanya mengambil inti dari pendapat tersebut dengan gaya bahasa sendiri Di sini ada contoh kutipan tidak langsung Jadi, keraf berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan Ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain Sedangkan, kalau misalkan kutipan langsungnya Kita hanya menyimpulkan pendapat dari si keraf dengan bahasa kita sendiri Seperti itu Nah, di dalam kutipan tentu memiliki sumber kutipan atau yang biasa disebut referensi Salah satu karakter utama tulisan ilmiah adalah referensial Menunjukkan bahwa argumen-argumen yang diajukan Belandasi oleh teori atau konsep tertentu Sekaligus menunjukkan kejujuran intelektual Dengan mencantumkan sumber kutipan atau referensi yang digunakan Dalam praktik penulisan, setiap kali penulis mengutip pendapat orang lain Baik dari buku, majalah, atau wawancara Setelah kutipan itu harus dicantumkan sumber kutipan Entah itu dari buku, majalah, atau koran yang akan digunakan Nah, di sini terdapat model pencantuman referensi Model pencantuman referensi ada dua Yaitu catatan tubuh atau body note Dan yang kedua catatan kaki atau footnote Catatan tubuh atau body note adalah catatan yang mencantumkan sumber kutipan langsung Dengan menggunakan tanda kurung Seperti yang ada pada di layar Kalimat yang berwarna merah itu biasa disebut dengan body note Yang kedua catatan kaki atau footnote Catatan kaki adalah catatan yang mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut Jadi seperti yang ada di contoh Nomor yang berwarna merah ini merupakan nomor indeks yang biasa disebut dengan catatan kaki Next Nah ada tiga macam istilah catatan kaki dalam penyusunan skripsi Yang pertama itu ada ibit Ibit berasal dari bahasa latin yang merupakan kependekan dari kata ibidem Dimana yang berarti tempat yang sama Ibit merupakan singkatan dari ibidem Yang artinya di tempat yang sama Jika suatu pustaka atau sumber yang baru saja dikutip Akan dikutip lagi Maka cukup menggunakan ibit Dan diikuti dengan nomor halaman buku Contohnya ibit titik halaman 13 Jika ibit itu merujuk halaman yang sama dengan karangan yang sebelumnya Maka ibit harus diganti dengan logcit Yang kedua itu ada opcit Ada istilah opcit Opcit merupakan singkatan dari opre citato Artinya telah dikutip Opcit merupakan catatan kaki yang menerangkan Jika catatan tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain Opcit digunakan untuk menunjukkan Jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain Serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarang Namun berbeda halaman Dan yang ketiga Istilah ketiga yaitu logcit Logcit merupakan singkatan dari loko citato Yang artinya dikutip dari tempat yang sama Logcit digunakan untuk menunjukkan Jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain Serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya Dan mempunyai halaman yang sama dengan catatan kaki yang ada Di halaman sebelumnya Nah, yang kedua Saya akan menjelaskan Tentang daftar pustaka Apa sih daftar pustaka? Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dalam karya tulis Daftar pustaka terdiri dari nama penulis Tahun terbit Judul buku Kota dan nama penerbit Penulisan daftar pustaka Dalam penulisan daftar pustaka Yang pertama, daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab kesimpulan dalam karangan ilmiah Yang kedua, judul daftar pustaka ditulis di tengah-tengah halaman dengan huruf awal menggunakan huruf kapital Jarak judul tersebut adalah 7 cm Satu perempat bagian halaman dari pinggir atas halaman Yang ketiga, jarak antara sumber dua spasi Yang keempat, urutan penyebutan unsur pustaka acuannya adalah A. Nama penulis atau lembaga yang menerbitkan Yang B. Tahun terbit Yang C. Judul pustaka Entah itu dari buku atau artikel beserta keterangannya Yang D. Tempat terbit atau kota penerbit Dan yang E. Nama penerbit Yang kelima, setiap sumber diketik dengan jarak satu spasi Baris pertama diletakkan di tepi margin kiri Dan baris berikutnya menggunakan indensi empat ketukan Dan yang terakhir, setiap unsur pustaka diikuti tanda titik Kecuali unsur nama yang terdiri atas dua unsur atau lebih Dipisahkan dengan tanda koma Adapun setelah penulisan nama, kota diberi tanda titik dua Di sini ada manfaat dan tujuan penulisan daftar pustaka Manfaat penulisan daftar pustaka yang pertama Memenuhi etika penulis Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis Kepada sumber referensi yang diambil Yang ketiga, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil Yang keempat, pendukung ide seorang penulis Adapun tujuan penulisan daftar pustaka yang pertama Sebagai karakteristik khas dari karya tulisan Yang kedua, menumbuhkan sikap kepercayaan dari pembaca Yang ketiga, menghasilkan kepuasan batin bagi penulis maupun penerbit Nah, di sini ada cara penulisan di setiap unsur daftar pustaka Jika nama penulis buku terdiri atas dua unsur nama atau lebih Penulisannya dibalik Unsur nama terakhir ditulis terlebih dahulu Dan di antara unsur tersebut diberi tanda koma Seperti pada contoh Ahmad, A.Kasim Jadi, harusnya Ahmad ini berada di belakang Tapi karena ketentuan dari penulisan daftar pustaka itu Nama belakang menjadi di depan Terus, ada tahun penerbit Yaitu pada tahun 1990 Ada judul buku pendidikan seni teater Buku SMA Kota penerbit yaitu di Jakarta Dan penerbitnya itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nah, sedangkan untuk internet Daftar pustakanya itu Dituliskan alamat web yang digunakan Kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut Diambil dari internet Seperti yang pada di contoh Penerbitnya itu dari blog ruang guru Terus, judul dari artikel itu adalah Pengertian dan cara penulisan daftar pustaka Nah, sekian dari video pembelajaran saya hari ini Tadi saya sudah menjelaskan dua materi Yang pertama itu ada kutipan Dan yang kedua itu ada daftar pustaka Di dalam kutipan saya sudah menjelaskan Apa itu kutipan Macam-macam dari kutipan Tujuan penulisan kutipan Manfaat dari penulisan kutipan Serta contoh-contoh dalam penulisan kutipan Dan di dalam daftar pustaka Saya sudah menjelaskan Apa itu daftar pustaka Tujuan dari penulisan daftar pustaka Cara menulis daftar pustaka Dan lain-lain Jadi, kutipan dan daftar pustaka itu Sangat penting dalam sebuah karya tulis Sekian dari saya Bila ada kekurangan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!